Oke adik-adik, di part ini kawan akan menjelaskan tentang level change Jadi kita akan memprogram pergantian level selanjutnya ke jika player menyentuh exit Lalu kita akan merubah backdrop, maze-nya, dan mereset posisi player Mari kita mulai Oke adik-adik, langsung saja kita akan coding di karakter playernya untuk level change Langsung saja kita ambil kode dari events, ambil green flag Nah jadi ketika di play apa yang terjadi, seperti itu ya Langsung kode berikutnya kita ke variables, adik-adik ambil kode set level Jadi kalau di play, kita mulai dari level 1, jadi disini nolnya kita klik, ganti jadi 1 Nah lalu kita juga perlu menambahkan langsung nyawanya atau lives-nya Kita atur ya ketika di awal, ambil lagi set level disini, pada setnya, levelnya ganti jadi lives Kita punya 3 kesempatan untuk menabrak enemy atau musuhnya nanti yang akan kita buat juga Jadi ada 3 kesempatan Nah sekarang langsung saja kita susun kondisinya jika menyentuh exit sama jika menyentuh enemy ya Oke, kita ke control, ambil forever karena kode ini akan berlangsung selamanya ketika di play Nah lalu kita ambil if then Nah ini dia akan terjadi jika memenuhi kondisinya If, jika titik-titik maka titik-titik Bisa terjadi, bisa tidak Jika apa? Jika menyentuh exit, jika playernya menyentuh exit Langsung saja kita ke sensik Ambil, touching, watch pointer, watch pointernya ganti jadi exit Masukin ke matanya if then Sekarang kita ke events, kita perlu ambil kode broadcast Nah nanti dia menyiarkan atau mengirim pesan next level Agar ada pergantian mace-nya Sekaligus pergantian levelnya Ini masukin ke dalam if then Lalu kita perlu atur posisi playernya di awal lagi Dari jadi start lagi Nah kita ke motion adik-adik Kita ambil Go to action Untuk mengatur posisinya Arah disini Next dan y-nya berapa? Ini kita samakan dengan kode di paling awal X dan y-nya Di posisi awal Minus 30 Sama 150 Minus 30 150 Oke Lalu levelnya bertambah Level bertambah berarti kita ke variable Sekarang level ini adalah variable Ambil kode change Level by 1 Jadi bertambah 1 Sebesar 1 Seperti itu Oke kita akan lanjut ke kondisi berikutnya Jadi kondisi ketika player menyentuh exit Sudah Dia akan mengirimkan pesan level Next level ya Jadi levelnya bertambah Backmace-nya juga bisa berubah Seperti itu Lalu atur posisi Ke posisi awal Ya Dan kita akan susun mode berikutnya Ketika kita menyentuh musuh Apa yang terjadi Nah Kita langsung aja ke control Ambil if then lagi Nah kita taruh di bawahnya Jadi sama Ketika deploy berlangsung selamanya Tapi jika Terjadi Jika memenuhi Kondisi tertentu saja Sekarang kita ke sensing Karena ini berkaitan dengan sensor Sebuah karakter menyentuh Karakter lain Ini touching Untuk touching musuhnya Atau enemy Nanti Ya Jadi disini belum ada musuh atau enemy Bisa kita cari dulu Karakter-karakternya Kita pilih sekalian Oke disini kita Kita tambahkan karakter baru Jadi enemy-nya disini Bebas Mau pakai yang manapun Boleh Jadi silahkan ditentukan Nanti tinggal ukurannya juga disesuaikan Misalnya kawan pakai yang Dinosaurus Disini ukurannya masih besar Kita ubah Nah size-nya kita atur Disini Oke Di size disini kita atur Lalu kita coba Oh ini masih agak gede Dia agak selit nanti Jadi kita tarangi lagi sedikit 28 oke Kok masih 25 Oke Sepertinya sudah Pas ya Bisa bergerak kemana aja Jadi nanti kita atur Mau berapa jumlahnya Sama pergerakannya Seperti apa Mungkin 2 ya Tinggal klik kanan Duplikat Nah Kita samakan Atau bisa Adik-adik pilih baru lagi Ya Nah disini namanya Dinosaurus 5 dan 2 Oke Ini Dinosaurus 1 aja Timanya kita hapus Jadi nama karakternya itu Berada di Sini Oke Sekarang Kita kembali ke player Susun kodenya Apa yang terjadi Jika menyentuh Musuhnya Oke Langsung saja Kita Ambil kodenya Disini Jika menyentuh Maze Anime Sorry Musuhnya Jadi disini Kita ambil Touching Musuh Pointer Ya Kita ganti Jadi Dinosaurus Lalu apa yang terjadi Nyawa kita berkurang ya Nyawanya berkurang Sama nanti Kembali ke posisi awal Berarti Nyawa Itu variable Kita kembali ke variables Ambil kode change Nah Taruh disini Levelnya Ganti jadi lives Livesnya bukan Bertambah Tapi berkurang Jadi kita tambahkan Minus Change wise By 1 By minus 1 Minus 1 Jadi minus 1 Lalu posisinya Kita ambil lagi Ke motion Ambil Go to action Ya Biar kembali posisinya Ke posisi awal Nah Oke Sama X dan Y nya Minus 30 Pertama 150 Oke Karena ada 2 Anime nya Tinggal Lagi-lagi Klik lagi Di if there nya Klik kanan aja Pilih duplicate Nah Biar bisa langsung Daripada diisi Satu persatu Ada fitur duplicate Atau copy base nya Bisa digunakan Disini Dinasaurus nya Kita ganti jadi Yang kedua Karena ada 2 Anime Langsung kita Masukin Modenya Disini Dan Begitu saja Untuk Part kali ini Kalau rasa cukup Sampai jumpa Di part berikutnya Ja selamat menikmati